Kita beralih ke berita lain, kalau tadi kita mengetahui sedikit tentang Monumen Ketapi, ini ada istilah madu. Kalau kita kan mengenal madu, ada madu sialang, dan madu-madu yang lain begitu ya. Ini ada istilah madu kelulut. Madu-kelulut. Ternah mendengarkan istilah tersebut? Mendengarnya tadi? Barusan ya? Barusan. Oke. Nah, kabarnya madu-kelulut ini banyak manfaatnya. Dan seperti apa manfaatnya perbedaan antara madu-kelulut dengan madu-madu yang lain, kita saksikan saja. Berikut ini. Salah satu warga yang membudidayakan madu kelulut adalah Joko, yang sudah tiga tahun membudidayakan madu kelulut dan sudah mempunyai 50 sarang lebah madu kelulut. Dalam waktu sebulan dirinya bisa panen madu kelulut sebanyak 15 kilo. Dan untuk harga per kilonya, madu kelulut berkisar 250 ribu rupiah. Dengan mempunyai 50 sarang lebah madu, Joko bisa menghasilkan pendapatan sebanyak 2 juta rupiah untuk sekali panen. Untuk budidaya lebah madu kelulut tidak terlalu sulit, cukup menyediakan potongan kayu. Namun, kayu untuk budidaya madu ini khusus bukan sembarang kayu. Untuk jenis kayu sendiri merupakan kayu hutan berupa jenis kayu leban, kayu mentangor, dan kayu resak. Susun potongan kayu tersebut dengan posisi lubang mengarah ke hutan, agar si lebah mudah bersarang di potongan kayu tersebut. Madu kelulut ini mempunyai banyak sekali manfaat buat kesehatan manusia. Kasiat madu kelulut lebih tinggi daripada madu lainnya. Madu kelulut dijuluki dengan good food, karena 90 persen mempunyai kandungan propolis dan 10 persen madu murni. Berbeda dengan madu lainnya. Sebagai contoh, madu sialang, 90 persen madu murni dan 10 persen propolis. Saya petani peternak kelulut di kampung Mitinginil. Dan untuk budidaya ini sudah saya jalankan selama kurang lebih masuk tahun ketiga, berarti tiga tahun. Dengan jumlah lok yang saya punya sekitar 50. Dan untuk jenisnya kita ada tiga jenis, yaitu Itama, Torasika, dan Apikalis. Dengan jumlah lok sekitar 50 ini, saya bisa menghasilkan produksi madu kurang lebih sebanyak 10 sampai 15 kilo. Alhamdulillah, usaha ini berjalan kurang lebih tiga tahun dan sudah mendapatkan hasil yang lumayan. Di tempat Joko ini, bisa langsung menikmati sensasi menghisap lebah madu kelulut. Langsung dari sarangnya, untuk menghisap madu kelulut dengan menggunakan sedotan. Deddy, TVI Riau melaporkan. Dan pemirsa informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam wartari Yosip Pekan untuk edisi hari ini. Saya Muhammad Rizal. Dan saya Alfirahmi, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam suara dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.